Intro Guna mempertahankan eksistensi UMKM di masa pandemi COVID-19, Kecamatan Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah melakukan inovasi dengan meluncurkan forum UMKM dan website Sinergitas. Wujud inovasi tersebut dilaksanakan dalam acara launching forum UMKM dan website Sinergitas di kantor Kecamatan Dayeh Luhur, Jalan Prawira Negara baru-baru ini. Kegiatan itu dihadiri dan diapresiasi oleh anggota DPR RI Teti Rohatiningsih Esos. Dia berharap UMKM di Dayeh Luhur lebih baik. Tidak hanya level lokal, tapi juga regional, nasional, bahkan go internasional. Sementara Camat Dayeh Luhur, Aji Pramono SSTP menyampaikan bahwa Kecamatan Dayeh Luhur yang berada di ujung paling barat Kabupaten Cilacap tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah kebun kopi yang sangat luas. Kecamatan Dayeh Luhur adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Yang tepatnya di ujung paling barat utara di wilayah Kabupaten Cilacap. Di mana Kecamatan Dayeh Luhur itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di antaranya terdapat kebun kopi yang sangat luas di wilayah Kecamatan Dayeh Luhur. Dari kebun kopi tersebut, Kecamatan Dayeh Luhur telah sukses memproduksi kopi dengan merek Kopi Tujuh Langit. Dan dengan kopi tersebut, muncul produk-produksi kait dengan kopi. Dan saat ini perlu kami sampaikan ada Kopi Tujuh Langit yang telah diproduksi di Kecamatan Dayeh Luhur. Dan Kopi Tujuh Langit ini siap bersaing dengan kopi-kopi yang sudah memiliki branding di Indonesia. Dari Dayeh Luhur Kabupaten Cilacap, Syamhari, Tasik TV mengabarkan.